Kalau menikah terus melihat pernikahan orang kan bisa kayak ngeliat suami itu kayak gini kehidupannya Terus maunya anak kayak gimana gitu-gitu Jadi kayak punya, iya yang excited tuh justru disana kayak Ihh gimana ya Kan macam-macam pernikahan itu maksudnya kayak ada stylenya kayak gimana-gimana Kan ada macam-macam Kamu boleh kali share Ya enggak kalau aku sih Bayangan kamu tuh kayak gimana yang kayak ngebebasin, oke lo boleh Gatau kan ada awangan sebelumnya tuh Kalo kita maunya kayak yang ngebebasin cuma mesti tetep tau batasan Terus kayak tetep kalo misalkan emang suami aku misalnya Ihh Lalu kayak gue kayak gini-gini doang Misalkan nanti suami aku suruh pulang ya aku harus pulang Gak, ntar lo, ntar lo Gak bisa kayak biasanya kayak Berita pulang gitu Gak mau, masih murah sih Gak mau, masih murah sih Gak boleh gitu Gak boleh gitu Bilangnya gini doang, nanti kalo misalkan menikah Pokoknya harus selalu ada waktu buat kita berdua juga Jadi anaknya ntar sendiri, ntar kita berdua terjaga Oh iya dong itu pasti gitu Terus nanti Apa Karena kita berdua suka liburan Jadi kayak sering ada waktu ini sama anak gitu Gitu Kalo misalkan banyak kayaknya gitu Lu mikirin udah jauh juga ya Prith Sampai anak banget gitu Tapi itu dimikirin dari awal Dan diomongin Takut kan? Apalagi kalo misalkan ngomongin liburan Dia kerja terus loh sih Tapi pokoknya macu-macu, beda-beda namanya suami Kadang ada yang lebih pengen istrinya itu untuk dia Ada yang pengen istrinya itu lo lebih fokus ke anak Dari gue, gue ntar aja gitu Ada yang macu-macu Dan itu bisa berubah-berubah juga gak sih? Sangat Gitu Yang tadinya maunya udah lo ngurusin anak aja tapi tiba-tiba bisa Lagi pengen dia Pokoknya adaptasi sama kayak orang-orang yang lagi pandemi ini di pekerjaan Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa beradaptasi Iya betul Wow! Sekarang kita pindah ke... Orang yang katanya... Orang yang selalu pengen memperlihatkan kalo dia bisa semuanya sendiri Iya Nah ini adalah tantangan terbesar buat dia Aku selalu bilang karena dia selalu sangat independen Pada saat menikah lo gak bisa kayak gitu lagi Ter Lo harus memposisikan tetap di bawah suami lo gitu Itu adalah menurut gue kayaknya tantangan terbesar buat dia Kok jadi gue ngomongin tantangan terbesar? Iya Tapi kalo... Eh jangan diem aja Apa perasaannya? 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 Apa perasaannya tuh keluar dari mulutnya dia terus ya? Ya Hubungi terus pendidikan esperus